Film dibuka dengan memilihatkan seorang agen Interpol bernama Louis bersama dengan rekannya yang bernama Tommy yang sedang menyelidiki sebuah kasus bank internasional bernama IPBC dimana IPBC ini kerap berdana kegiatan seperti penjalan uang, terorisme, perdagangan senjata ilegal serta destabilitasi pemerintah di berbagai negara namun Tommy harus mati secara tiba-tiba setelah ia mendapat informasi mengenai IPBC dari seorang eksekutif bank itu sendiri setelah kejadian itu, di rumah sakit Louis berangkapan bahwa Tommy mati bukan karena serangan jantung melainkan sengaja dibunuh oleh seseorang hal itu diperkuat dengan Louis yang menemukan bekas suntikan yang ia temukan di leher dari Tommy sementara itu di tempat lain, seorang asisten jaksa bernama Ella ia mendapat kabar dari Louis mengenai Tommy yang telah meninggal lalu Louis pun meminta Ella untuk segera datang menemuinya malamnya Louis bersama Ella, mereka pergi ke Departemen Pertahanan di Kota Berlin untuk melaporkan kasus meninggalnya Tommy yang dirasa tak wajar namun disana mereka tidak mau membantu Louis karena kurangnya bukti yang dimiliki oleh Louis sehingga cerita Louis yang telah kembali ke Perancis ia melihat berita mengenai kematian eksekutif IPBC tepat setelah Tommy meninggal esoknya ia pun menyampaikan sebuah hal kepada rakannya yang bernama Victor mengenai ketidak sesuai berita yang diungkap oleh pihak IPBC dengan informasi yang selama ini telah ia kumpulkan sehingga ia berniat untuk pergi ke IPBC yang berada di Luxembro dan menanyakan hal itu kepada pimpinan IPBC yang bernama Skarsen esoknya Louis pun mendatangi IPBC untuk bertemu dengan Skarsen tapi disana Louis hanya dipertemukan dengan penasihat resmi dari IPBC yang bernama White serta seorang komisaris dari IPBC disini Louis pun sedikit tidak terima karena ia datang untuk bertemu langsung dengan Skarsen namun karena terpaksa ia pun menanyakan ketidak sesuai berita dengan informasi yang ia miliki mendengar hal itu sang komisaris pun melakukan sebuah pembelaan terhadap pihak IPBC dengan mengatakan bahwa semua itu hanya sebuah kesalahan dalam penulisan sebuah berita sehingga Louis pun harus pulang dengan tangan kosong sementara itu di tempat lain Ella menghubungi istri dari eksekutif bank IPBC melalui sebuah pesan chat dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh IPBC lalu wanita itu pun mengarahkan mereka untuk berbincang dengan seorang pemilik perusahaan pembuat senjata bernama Calvini yang tinggal di Itali sedangkan Louis yang telah kembali ia mendatangi Victor serta menunjukkan bahwa ponsel miliknya telah disadap oleh pihak IPBC sehingga ketika Louis datang ke sana mereka telah mempersiapkan diri untuk membuat sebuah pembelaan kemudian perbincangan pun berlanjut mengenai dirinya bersama Ella yang akan pergi menemui Calvini kemudian Sin pun berpindah kepada seorang pria yang menemui seorang polisi disana terlihat pria itu memberikan sesuatu kepada sang polisi esoknya Ella dan Louis pun telah sampai di Itali mereka pun segera pergi untuk menemui Calvini disana mereka didampingi oleh seorang inspektur bernama Alberto setelah mereka bertemu dengan Calvini Calvini menjelaskan bahwa IPBC telah membeli senjata yang dilengkapi dengan sistem petunjuk volkorn untuk mereka jual kembali ke timur tengah dan perusahaan Calvini Defense merupakan salah satu dari dua perusahaan di dunia yang memproduksi volkorn dan satunya lagi adalah Ahmad Sunai yang berada di Turki tak cukup sampai disitu Calvini juga mengunggap dimana Sekarsem mencoba untuk membuat IPBC sebagai pedagang perantara istrimewa dari produk Cina dan negara yang sedang mengalami sebuah konflik disini terungkaplah fakta bahwa IPBC memiliki sebuah tujuan untuk mengontrol uang yang dihasilkan dari sebuah konflik yang sedang dialami oleh beberapa negara dan IPBC sengaja menyuplai dana kepada negara-negara yang sedang mengalami sebuah konflik sehingga negara tersebut secara tidak langsung akan berhutang kepada pihak IPBC setelah semua perbincangan itu Calvini pun melakukan bidato di depan para pendukungnya di tengah-tengah bidato itu nampas seorang pria yang telah bersiap dengan sniper di dalam sebuah gedung dengan tujuan untuk membunuh Calvini kemudian para polisi pun mencari sniper itu yang berada di sebuah gedung pimpinan polisi disana pun langsung menembak pria itu tanpa ampun lalu polisi itu pun meminta anak buahnya untuk mengamankan area sekitar dan disini polisi itu nampak menjatuhkan sebuah selosong buru untuk manipulasi tim penelidik agar mereka mengira bahwa pembunuhan itu hanya dilakukan oleh satu orang karena ternyata pimpinan polisi itu merupakan seorang polisi korum yang tidak bermoral sementara Louis, Alberto, dan Ella mereka mengejar seorang pria yang dicurigai oleh Louis saat Ella melihat pria itu yang berada di dalam sebuah mobil tiba-tiba Ella ditabrak oleh pria itu Louis yang melihat hal itu ia pun pergi dengan membawa sebuah pistol yang diberi oleh Alberto untuk mengejar pria itu namun ketika Louis telah berhasil menemukan mobil pria itu ternyata mobilnya telah kosong sedangkan berita mengenai pembunuhan Calvini pun telah terdengar sampai kepada Skarsen disini anak buah Skarsen pun menyarankan kepadanya untuk melakukan perdekatan terhadap anak dari Calvini agar IBBC terus menjalin kerjasama dengan perusahaan yang dimiliki oleh Calvini kemudian Skarsen pun meminta anak buahnya untuk mengirimkan surat Bella Sungkawa kepada keluarga dari Calvini di tempat yang berbeda Louis, Alberto, dan Ella mereka pergi ke TKP untuk ikut membantu penyidikan disana Ella dan Louis mengecek calur tembakan dari sebelaku kemudian mereka menemukan fakta bahwa calur tembakan berasal dari dua tempat yang berbeda sehingga Louis pun memiliki sebuah teori bahwa dalam kasus ini ada dua pelaku yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Calvini kemudian Louis pun mengambil sampel jejak kaki yang berada di salah satu tempat pelaku esoknya mereka pun mencetak jejak kaki itu bersama dengan diforensi disini Louis menyadari bahwa ia pernah melihat jejak kaki yang mirip dengan sampel itu tak lama polisi korpun datang dan meminta Ella serta Louis untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan yang sedang mereka lakukan serta meminta Louis dan Ella untuk kembali ke negara mereka masing-masing tanpa bisa berbuat apa-apa Louis dan Ella pun segera pergi dari Itali di bandara Ella menyadari jika si pelaku masuk ke bandara pastinya sepatu si pelaku akan dicek oleh petugas kemudian mereka pun masuk ke bagian keamanan bandara untuk melihat kamera si TV dengan harapan dapat menemukan sebuah petunjuk ketika mereka telah melihat si pelaku di kamera si TV tiba-tiba ada salah seorang petugas bandara yang datang dan memberikan catatan penerbangan dari si pelaku dengan nama Timothy yang pergi ke kota New York tanpa berlama-lama Louis dan Ella pun pergi ke New York disana Louis dan Ella bertemu dengan tiga orang detektif bernama Huben, Ornales, serta Ward yang mana mereka memiliki foto wajah dari Timothy ketika ia telah tiba di New York malamnya Louis, Ward, beserta Ornales mereka pergi menemui dokter Isakon yang merupakan pembuat sepatu dari si pelaku untuk meminta alamat dari Timothy yang pernah menjadi pasiennya singkat cerita bagi pun tiba mereka pun segera pergi untuk mendatangi alamat yang diberikan oleh dokter Isakon disana Ornales pergi untuk membeli sebuah makanan tak lama ia melihat Timothy yang berjalan di depan toko lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada Louis dan Wan sehingga mereka segera mengikuti Timothy di tengah jalan si pelaku menelpon petinggi IPBC yang bernama Wexler yang mana Wexler ini diminta oleh Skarsen untuk menjebak bera itu agar dapat dibunuh karena pihak bang telah mengetahui bahwa Louis akan segera menemukan bera itu lalu Wexler pun meminta bera itu untuk menemuinya di sebuah museum disana mereka terus mengawasi pergerakan dari Timothy setelah pertemuan Timothy dengan Wexler Ornales pun pergi untuk menangkap Wexler sementara Louis dan Wan mereka pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Timothy namun tiba-tiba para pemburu payaran ditugaskan oleh IPBC untuk memburu Timothy pun datang serta menembak Wan dan paku hantam pun terjadi ketika mereka telah terpocok disini Louis pun memutuskan untuk berjasama dengan Timothy karena ia harus menemukan bukti kejahatan dari IPBC yang dimiliki oleh Tommy namun sayangnya Tommy harus tertembak oleh para pembunuh payaran itu hingga pada akhirnya Louis dan Timothy pun berhasil keluar dari museum tapi Tommy harus meninggal akibat tembakan itu malamnya terlihat Ella yang mendatangi kantor polisi untuk menjemput Louis kemudian mereka pun pergi ke kantor NIPD yang mana di tempat itu Wan dan Ella tengah menyadra Wexler setelah sampai di kantor Louis pun mulai menerogasi Wexler dimana di dalam menerogasi itu Wexler menjelaskan kepada Louis bahwa IPBC secara otomatis tidak akan tersentuh oleh siapapun dan pihak manapun karena jasanya yang membantu organisasi teroris kartel pelkiri, pemerintah serta perusahaan-perusahaan besar di dunia bahkan jika Louis berhasil menjatuhkan IPBC masih ada ratusan bank lain yang akan menghentikannya disini Wexler pun menegaskan jika Louis ingin menghentikan IPBC maka ia harus keluar dari sistem hukum dengan kata lain ia harus bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak yang berwenang kemudian Louis pun pergi ke Italia dan memberitahu anak dari Calvini mengenai IPBC yang merupakan dalang dibalik kasus pembunuhan ayahnya sehingga ia membatalkan kesepakatannya dengan bank itu lalu ia meminta pihak keamanan dari Calvin Defense untuk mengusir Martin yang sedang berada di sana setelah kesepakatan dengan Calvini Defense dibatalkan Skarsen pun memiliki jalan lain dengan akan menjalin kesepakatan dengan Ahmad Sunay di Turki karena hanya Ahmad Sunay lah yang memproduksi senjata dengan sistem petunjuk Volkon sehingga cerita Louis pun pergi ke Turki dengan bantuan dari Wexler di sana ia pun merekam perbincangan Skarsen dengan Ahmad Sunay agar ia dapat menjatuhkan IPBC dengan bukti yang telah ia dapatkan namun sayangnya ia ketahuan dan ia diusir oleh anak buah dari Skarsen sehingga ia gagal untuk merekam perbincangan itu sementara Wexler ia harus mati karena dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh anak dari Calvini untuk membalaskan dendam dari ayahnya setelah selesai berbincang dengan Ahmad Sunay Skarsen pun mengambil Wexler yang telah meninggal kemudian ia pun melarikan diri setelah ia melihat Louis mengejarnya dan pada akhirnya Skarsen pun tidak bisa lagi melarikan diri dari Louis setelah ia menemukan jalan buntu lalu Louis pun merodongkan pistolnya ke arah Skarsen dan berniat untuk membunuhnya dan tiba-tiba di akhir film kita ditunjukkan dengan sebuah berita yang memperlihatkan bahwa IBC berhasil melanjutkan operasinya meski ketua mereka telah terbunuh semua itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Skarsen kepada Louis sebelum ia dibunuh dan film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati